Mantan anggota DPDRI Abu Bakar Jamalia siap bertarung pada pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat melalui jalur independen. Saat ini pihaknya masih melakukan gala dukungan dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Abu Bakar Jamalia rupanya masih getol untuk menjajal jalur independen atau perseorangan. Hingga saat ini mantan anggota DPDRI periode 2014-2019 ini telah berhasil mengumpulkan 11.000 lebih EKTP. Dari 21.428 EKTP sebagai syarat dukungan. Saat ini pihaknya belum mengambil username di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena masih harus menentukan pasangan. Sebab syarat mutlak untuk mendaftar ke jalur independen haruslah disertai calon pasangan. Dengan sisa waktu yang ada hingga 23 Februari 2020 mendatang, pria yang kerap di Sapa ABJ ini masih optimis menempuh jalur independen. Pada kontestasi pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat. Penggantung daripada keinginan masyarakat. Kalau masyarakat meminta kita untuk maju ke apa tidak. Saya juga kan tidak ada yang serta-merta langsung. Keinginan orang itu. Kita kalau di sini belum benar atau tidak. Orang itu mau di sini. Kita turun. Atau daerah. Mana yang kita bisa turun. Terima kasih telah menonton!